Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Ari Galeri Pernahkah kalian merasa gugup atau grogi saat akan membawakan sebuah acara? Atau mungkin ingin menjadi seorang membawa acara tapi merasa minder karena tidak mampu mengatasi rasa gugup di dalam diri kita? Nah gugup adalah sebuah perasaan yang tidak tenang, bingung dan tergesa-gesa Jika kita merasakan hal ini percayalah kita tidak sendirian Banyak orang di luar sana yang mengalami hal yang sama seperti kita Grogi di awal itu manusiawi Setiap orang punya teknik berbeda untuk mengatasinya Untuk mengatasi gugup kalian bisa mengendalikan rasa gugup dengan berusaha tenang Atur nafas dan yakinlah diri harus bisa dan sukses Nah kemudian awali dulu dengan bismillah Berikut adalah 5 cara yang akan membantu kita untuk mengatasi rasa gugup Yang menghinggapi ketika kita akan membawakan sebuah acara Atau menjadi seorang pembawa acara Yang pertama pikirkan bahwa gugup tidak membuat kita tampil menarik Perasaan takut karena gugup Ada hal yang wajar dirasakan oleh semua orang Khususnya bagi kita yang akan membawakan sebuah acara Atau kita akan berbicara di depan orang banyak Takut salah berbicara, khawatir karena malu Atau merasa cemas Jika tengah-tengah acara Pikiran inilah mungkin yang membuat kita merasa urung Tampil di depan orang banyak Sayangnya apa yang sedang kita berbicara itu justru Akan membuat penampil tidak menarik Karena kita tidak percaya diri Setelah grogi diperlukan penguasaan diri Dan nyadari bahwa kita sedang merasa gugup Setelah itu perlu membayangkan bahwa kita Akan mendapat apresiasi dari penonton Jika memandu acara dengan baik Bahkan mungkin akan mendapatkan kesempatan emas Di kemudian hari Karena mampu membawakan acara dengan meyakinkan Visualisasikan diri menjadi pribadi Yang berhasil di saat Sedang merasa gugup adalah rangka yang ampuh Untuk meredakan kegugupan tersebut Yang kedua Jangan lewatkan hal-hal penting saat briefing Sebuah acara akan berhasil dengan kerjasama antar tim yang solid Kerjasama tim adalah yang akan membantu kita Mengatasi rasa gugup Saat kita akan membawakan sebuah acara Mengapa? Karena dengan mengetahui proses jalannya Rencana acara dari awal hingga akhir Secara tidak langsung kita sudah memiliki gambaran Mengenai bagaimana cara akan berlangsung Umumnya aktivitas briefing akan dilakukan sehari Atau beberapa jam sebelum acara dimulai oleh pihak banyak lenggara Saat inilah kita mendapatkan hal-hal detail terkait sebuah event Meskipun sudah tertulis pada susunan acara Kegiatan briefing sangat bermanfaat dan akan membantu Ketika kita sudah mengetahui selu belu acara Kita akan mudah berimprovisasi ketika terjadi hal di luar dugaan Matarameteri hasil improvisasi ini dapat digunakan Untuk mengisi kekosongan atau jeda Saat rangkaian acara Jadi mengikuti briefing bersama itu sangat dianjurkan ya Yang ketiga kuasai medan Datanglah beberapa jam sebelum acara dimulai Nah ketika kita punya pengalaman terlambat Datang ke sebuah acara Apa yang disarankan Merasa terburu-buru Blank Dan sulit berkonsentrasi Untuk menghindarinya Datanglah selambatnya 1 atau 2 jam sebelum acara dimulai Itu adalah hal yang bijak Selain memiliki banyak waktu untuk persiapan Kita juga bisa melakukan orientasi medan Dimana lokasi akan berlangsung Dengan menguasai medan tempur Kita sudah memiliki separuh jalan untuk menenangkan Memenangkan pertempuran melawan rasa grogi Keempat yaitu lakukan pemanasan dengan latihan senam mulut Senam mulut adalah pemanasan yang dilakukan dengan cara membuka lebar mulut Dengan mengucapkan huruf vokal A-I-U-E-O Dengan sempurna Aktivitas ini juga dikenal dengan istilah Oral motor exercise Atau home Gitu ya Kegiatan senam mulut bermanfaat untuk meningkatkan respon fungsional Gerakan mulut Senam mulut banyak digunakan Misalnya membentuk ketepatan arah gerak Organ artikulasi Serta ketetapan arah gerak otot untuk berbicara Jadi dengan melakukan pemanasan ini Kita akan lebih jelas ketika mengucapkan kalimat pada saat menjadi pembawa acara Yang kelima minum air putih pastinya ya Banyak orang yang tahu air putih memiliki banyak manfaat Ketika kita merasa gugup Minum air putih adalah salah satu acara yang ampuh untuk meredakannya Ya Meminum air putih dengan suhu yang hangat akan menenangkan sistem secara pusat Apabila sistem secara pusat tenang Maka tubuh akan merasa relax Dan rasa cemas akan berkurang Ketika sudah tidak merasa cemas Maka kita akan bisa mengontrol secara penuh Apa yang sedang dilakukan pada saat inilah Kita akan bebas dari kebuntuan saat berbicara di depan halayak umum Karena otak kita sedang bekerja secara kreatif Dan dalam merangkai kata-kata Nah itulah Kelima cara efektif Yang bisa kalian gunakan untuk mengatasi rasa gugup Saat memulakan sebuah acara Saat menjadi Atau berbicara di depan orang banyak Atau pada saat kalian berbicara di depan kamera Seperti live Seperti itu ya Semoga informasi ini dapat menambah Wawasan Semoga bermanfaat Dan terima kasih Oh iya Jangan lupa support Like, subscribe Sampai ketemu di video selanjutnya ederhana ya Bye